Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan NetJatim Sandi Kamu pernah gak membayangkan jadi pilot? Pilot? Pernah Karena aku tuh pengen menerbangkan pesawat Cessna Tapi ya hanya dibayangan aja gitu sih Kenapa gak pernah untuk mencobanya aja? Gimana caranya? Menerbangkan pesawat kan ada sekolahnya Ada ilmunya Ya jangan pesawat beneran dong Emang ada pesawat bohong-bohongan? Ada Sandi di Kasa Simulator Center Itu sebuah wahana wisata edukasi Yang menyajikan pesawat simulasi Jadi kita seakan-akan Seperti bener-bener menerbangkan pesawat terbang Wah pastinya seru Ini dia informasinya Intro Ingin tau rasanya menjadi pilot? Datang saja disini Di Kasa Simulator Center Intro Kasa Simulator Center berada di salah satu mall di kota Surabaya Intro Di tempat ini Kita bisa mencoba menerbangkan pesawat Tapi bukan pesawat asli Karena ini hanya simulasi Intro Jangan protes dulu rek Meski hanya pesawat simulasi Tapi jika sudah berada di dalamnya Kita akan merasakan benar-benar menjadi pilot Karena semua perawatannya Memang didesain seperti pesawat beneran Intro Saya pun tak mau ketinggalan Ditemani seorang instruktur Saya akan menerbangkan pesawat Dari Bandara Internasional Juanda Menuju Soekarno-Hatta Guaya yoy Kita berada di ketinggalan berapa ini Pak? 8.000 kaki 8.000 kaki di atas permukaan laut Di atas permukaan laut Oke Di simulator ini Saya berkesempatan untuk menerbakan pesawat Airbus Tiba320 Dari Bandara Internasional Juanda Menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dan ternyata menjadi seorang pilot itu tidak mudah Karena banyak tombol-tombol dan juga panel yang fungsinya berbeda-beda Dan yang terpenting menjadi seorang pilot itu harus memegang teguh kedisiplinan Ayo Pak kita leading Oke Ternyata menerbakan pesawat terbang itu menegangkan Apalagi tidak punya pengalaman Jadi kita bisa belajar tentang cara mengendalikan pesawat Dasar mengendalikan pesawat itu gimana gitu Biar tahu rasanya gitu sensasinya gimana Sensasinya dedekan sih Karena kan kontrolnya itu lumayan sulit lah Wahana wisata simulator center ini Memang sengaja dihadirkan untuk memberi edukasi kepada anak-anak dan masyarakat Tentang dunia penerbangan Selama ini orang selalu bertanya-tanya Kadang-kadang seperti apa sih suasana kokpit di dalam pesawat itu Makanya kami memperkenalkan seperti inilah adanya Setidaknya orang awam pun bisa melihat bahwa suasana di kokpit pesawat itu Seperti yang ada di wahana seperti ini Di kasa simulator center kita juga bisa mencoba permainan lainnya Seperti permainan simulasi helikopter dan juga lorong lima dimensi Nah jika ingin mencoba semua permainan yang ada di wahana ini Kita harus membayar 120 ribu rupiah Ayo dicoba rek Wahana ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam Sampai jumpa